Untuk menciptakan tenaga kerja kompeten dan menekan angka pengangguran di Sumatera Barat, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang BPVPP menerima seribu orang setiap tahunnya untuk diberikan pelatihan. Ada berbagai pilihan pelatihan, seperti bahasa Jepang, otomotif, menjahit, teknik komputer, hingga alat berat. Salah seorang peserta mengatakan, ia sengaja memilih bahasa Jepang dengan maksud bisa bekerja di negara Sakura tersebut. Selain itu, upah yang tinggi juga menjadi pelecut bagi dirinya. Siklinya lebih bagus, masyarakatnya juga lokal. Dan upahnya pun mungkin lebih besar ya? Iya, apa? Di sini belajarnya juga asik, sensenya juga belajarnya juga bisa mengejar sesuai target gitu. Dari jam 8 sampai jam 4, 2 bulan. Untuk yang ke luar negeri, sampai dengan tahun 2022, angkatan 2022 itu kurang lebih ada 6.000 orang yang kita sudah berangkatkan ke Jepang. Nanti harapannya nanti setelah dari sana mereka kembali ke Indonesia, itu bisa melembangkan jaringan mereka untuk membuka bidang usaha di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Diharapkan pelatihan yang singkat ini akan menghasilkan tenaga kerja yang ahli di bidang masing-masing dan mudah diserap pasar maupun membuka lapangan kerja sendiri. Robiham melaporkan dari Padang.